Nah, jadi kemarin Mak Butep waktu bikin bakpao, ada yang merequest minta isian daging putih yang tidak ditumis. Jadi ini ya, Mak Butep pakai bawang putih cincang kira-kira sebanyak gini. Dan terus dagingnya, daging cincang setengah kilo. Kalau tidak bisa makan pork, bisa diganti dengan ayam ya. Daging ayam cincang atau tidak perlu dicincang sekali, cuma dipotong kecil-kecil juga boleh. Lalu, ini pakai daun seledri. Dan ini, bawang spring anin ini. Gak tahu apa namanya Indonesia ini, kayak gini lah ini bendanya. Spring anin ya. Terus ini, perlu dicincang dulu. Terima kasih telah menonton! Ini, daun seledri-nya ini dicincang juga ya. Ini, daun seledri dari kebunnya Mak Butep sendiri lho. Kita ditanam awal-awal ini, musim semi. Terus kemarin, pas ditinggal liburan kan, hampir mati ke tehet. Tapi ini, beberapa minggu ini kok jadi cantik. Jadi, ini untuk masukkan ke bakpao ini enak. Ke keadilan bakpao ini enak. Seperti ini, semua ada daunan dimasukkan. Lalu, nih, dagingnya setengah kilo ya. Lalu, nih, dagingnya setengah kilo ya. Nah, terus ini mesti dikasih season-in ya. Terus Mak Butep kasih garam sebanyak gini. Terus, kecap asin kira-kira segini. Lalu, ini, saus tiram. Kasih satu sendok makan. Lalu, kasih juga ini, kecap manis. Kecap manis kasih satu setengah sendok gitu. Ini bumbu gohyong ya. Bumbu gohyong jadi taruhnya banyak-banyak. Taruhnya segini aja. Lalu, dipakein juga ini, minyak wijen. Kira-kira satu sendok teh gitu. Nah, kalau punya saus hoisin, dikasih saus hoisin sedikit kayak gitu ya. Kalau nggak ada, di-skip juga nggak apa-apa. Sos hoisin bikin modal mahal ya. Nah, jangan lupa dikasih ini ya, merica. Mericanya kira-kira sebanyak gini. Supaya mendang. Terus, itu tergantung selera lah ya, kalau merica. Ada orang suka, ada orang nggak. Nah, ini dikasih ini ya, tepung maizena atau tepung tapioca. Kira-kira satu sendok makan munjung gitu. Kalau nggak dikasih, nanti ini dagingnya basah berair. Kalau dikasih terlalu banyak, nanti dia keras. Jadi, segitu aja adalah kira-kira cukup ya. Diaduk rata. Nah, jadi kalau ini ya, kalau Mak Butek suka ini, suka ada manis-manisnya. Jadi dikasih gula dikit. Dari kecap manis juga udah manis sih. Cuma kalau kita taruh kecap manis, kebanyakan nanti dia ini, hitam jadinya. Ada orang nggak suka hitam atau aroma kecap manisnya terlalu kuat. Nah, karena tadi kan Mak Butek pakaikan sedikit garam ya. Terus pakai sedikit saus tiram. Tapi saus tiram itu kurang kuat itu rasanya ya. Jadi Mak Butek tambahkan sedikit bumbu masako ya. Masako ayam. Jadi Mak Butek udah biasa bikin ini kan. Jadi Mak Butek udah biasa bikin ini tau nih Mak Butek udah cukup asin, cukup manis atau nggak. Tapi kalau bagi yang belum biasa nih ya, daging yang masih mentah jangan dicicip. Jadi kalau punya microwave ambil dikit masak di microwave boleh dimakan. Tapi kalau nggak punya microwave ya di ini didikan air rebus dan matang dicicipi. Jadi tau rasanya udah cukup apa nggak ya. Ini udah kalau udah gini tinggal dibentuk bulat-bulat gini. Jadi dibentuk bulat-bulat satu-satu nih ya. Bentuk bulat-bulat sesuai selera lah. Apanya ukurannya ya. Ini udah siap untuk mengisi bakpao kita. Oke. Jadi cara membuat doughnya ini kan udah ada di video sebelumnya ya. Jadi bagi yang belum nonton dicari dulu video tutorial bakpao lengkap ya. Jadi ini Mak Butek cuma bikin variasinya aja. Variasi isi yang daging putih ini yang tidak ditumis. Dan variasi cara membungkus yang lain ya. Jadi ini seperti ini. Lalu ini gini ya. Diplik disini. Terus ini juga kesini. Ini juga kesini. Semuanya kesatu arah. Nah jadi. Ini nanti yang terakhir. Tinggal gini aja. Tinggal dicekik-cekik. Mbak Butek nggak gitu pandai sih yang model begitu. Ada orang yang rapi-rapi sekali kan. Ini garisnya di tekan-tekan. Supaya nampak lebih berbunga. Kalau Mak Butek sih asal aja-raja. Nah pokoknya ini lah. Diplik. Kayak gini juga dapat bunganya. Seperti ini ya. Nampak kan. Love. Ya. Can you please put away that tray for me please? Ya. Thank you. What trailer? That one. Finished. Oh right okay. Don't you have something for my neck? Ya please. Nah jadi ini sekali lagi ya. Nah jadi ini dagingnya diisi gini. Nah terus ini bikin aja satu. Terus ini tarik juga kesini. Terus di tarik juga ke tempat yang sama. Terus di tarik juga ke tempat yang sama. Semua di tarik ke tempat yang sama. Nah nanti yang terakhir ini tinggal di giniin aja. Pokoknya lengket lah kan. Lalu. Kalau Mak Butek bikin yang gini gak rapi. Kalau yang seperti di video sebelumnya itu rapi. Jadi ya ada orang yang bikin seperti yang di video sebelumnya gak rapi. Bikin yang gini justru rapi. Nah jadi tergantung pilihan lah ya. Gulung supaya dia gak tumbang. Supaya dia gak lepas-lepas. Ya jadi ini ya. Semuanya ke satu arah ya. Kesini. Terus tarik lagi kesini. Kayak bikin rendah. Nah. Kayak bikin rendah atau biku. Nah. Nanti ini kan dapatnya gini kan. Udah disatukan aja. Ya. Dapat disatukan. Di roll gini. Supaya nanti bunganya di atas kan berdiri. Bukіз. Nah. Kayak gini. Seperti baju. Seperti baju. Jadi ya. Kalau Mak Butek bikin yang gini kurang cantik sih. Tapi terakhir di Hud juga pokoknya. ya bungkus nanti ini nggak lepas ya jadi kita mau ganti pemainnya ya ada yang udah pede dia mau coba kondelur pemain rasuang siyah pemain rasuang siyah ya so for this one you do not need to roll the doughs too big all right is it right from this corner i've just started i'll start i must change answer ready? no right hold it with this hand okay so this first split close it close it and then the second plate come to the same place come to the same place come to the same place just keep going to the same place basically it's like this ya but then you just squeeze them all together then just squeeze them all together then just roll it so basically they like shell alright got it? rubbish go on then give it another game do not roll it too big so basically they like open shells okay so start your shells ya like that? yup squeeze your yup and then another one like that? yup and then another one yes and then another one there you go and then another one that's it well done now we got that open shells ya then wrap with this squeeze them all together this get this all together and then take a bit from the middle squeeze it got it? right if you got the shapes not very good right you can have you can use this coloring knife to help you just take the shape here take the shape here one and then like this so you got more shape like this right and then do it like this roll roll it and then there go then look look so much better mantap even an idiot like me can do it go then let's give it a go so this this style obviously better for you next right get the fill in okay make your open shells there you go another one another one ooh just squeeze it together you didn't see that bit you squeeze it together it's okay and then take the middle bit squeeze them like lock them yeah lock the flowers together then use the coloring knife to make a bit of shape cut it right you didn't see that bit alright now we in England I'm gonna give you a tap at your back well done my love ooh look at that well done you it looks so pretty isn't it and if anybody see my last attempt you'll know man tap thank you my love look that's not too bad well it's better than the last one yeah the last one they look forward that's one so so what David what David merasa yakin dia bisa dan biasanya kalau yang model Mak Butek bikin itu dia dia kelabahkan bener tapi yang model ini dengan sedikit bantuan mantap katanya dia cuma bisa satu dua bahasa Indonesia sih cuma satu dua satu dua kata doang yang salah satunya mantap so yeah that's not too bad so nah kalau bagi ada yang agak-agak susah ngikuti yang tutorial Mak Butek yang sebelumnya mungkin yang ini membantu ya nah ini Mak Butek juga kurang pinter sih bikin yang seperti ini cuman Mak Butek tahu ada yang bikin seperti ini nah kayak gini ya jadi ini ya jadi ini seperti bikin ini bikin kerang sih 1 2 3 4 5 6 nah ini nanti ini disatuin aja semua biar cantik nih nah ini Mak Butek juga sambil mengajar belajar juga cuman Mak Butek nah kayak gini cepat dan mantap jadi ini hasilnya setelah dikukus seperti ini ya bunganya tidak begitu cantik tapi banyak juga orang yang jualan bentuknya seperti ini tapi paling tidak tidak ada yang lepas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih